Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kancit Ketinggal Hukum inhaler Ini menurut Buya Yahya Astagfirullah Dua pendapat tadi sudah ada Ini nyusul terakhir Semprot yang dibasokkan Semprot yang disemprotkan ke mulut Sebentar sebentar Ini Firanda Ustadz Firanda menyarankan Menghukumi tidak batal Ada dua opsi Yang pertama batal Yang kedua tidak batal Tapi lebih dominan ke tidak batal Was tidak batal Karena tidak masuk ke lambung Ngambil dalil dari Yusuf Al-Kordawi Ali Jumu'ah Atiyah Mas Cakor Nah ini ulama kontemporer Kalau yang ini ada dua opsi Dua opsi Opsi pertama batal Karena memasukkan cairan ke lambung Nyampe ke lambung katanya Yang kedua Analoginya sama seperti Kumur-kumur Karena inhaler itu Dosisnya sangat kecil Lebih sedikit daripada Sisa air kumur-kumur Yang masuk ke Tenggorokan kita Yang masuk ke kita Kita berpuasa itu kan Tetap boleh Kumur-kumur Kalau kumur-kumur itu kan Tidak murni 100% keluar 100% yang kita masukkan Tidak murni 100% kita keluarkan Jadi ada sisa yang masuk Itu lebih besar jumlahnya Daripada Inhaler Makanya Dijatuhi hukuman Inhaler tidak membatalkan puasa Sekarang Bu Yahya Nah ini Bu Yahya Berarti bersama Sesuatu yang diembus Disemprot Ada sesuatu Yaitu obatnya Dan itu melalui mulut Maka menyemprotkan itu Adalah membatalkan puasa Anda yang lagi sakit Tidak usah khawatir Allah Maha Kasih Selagi memang Asma Anda Tidak bisa pisah Dari semprotan tersebut Dan Anda harus Menyemprotkan Di siang hari Maka semprotkan Dan tidak berpuasalah Anda Dan Anda tidak dosa Cukup dengan kerinduan Anda Anda mendapatkan Pahala yang banyak Sama dengan orang berpuasa Kemurahan bagi orang yang sakit Makanya nanti akan kita sebutkan Dalam bahasan fikir Sembilan orang yang boleh berpuka Adalah termasuk sakit Jadi Anda termasuk orang Yang boleh membatalkan puasa Selagi memang Anda Tidak bisa menahan Tanpa semprotan Sepanjang hari Tapi Anda bisa coba Barangkali tanpa asma Dicoba dari pagi Anda berpuasa Jika ternyata Anda bisa menahan Ya sudah Kalau ternyata Tiba-tiba dirubah oleh Allah Jadi mampu Sampai Yang boleh Tidak boleh Dari pagi-pagi Langsung yang penting aman Dicoba dulu Oke Kalau menurut Bu Yahya Inhaler itu Membatalkan puasa Karena Fikih praktisnya Yang membatalkan puasa Itu ada sembilan Salah satunya adalah Memasukkan sesuatu Dari lima lubang Mulut Hidung Telinga Kubul Inhaler itu Memasukkan dari mulut Salah satu dari lima lubang Itu tadi Akhirnya membatalkan Bener Bu Yahya Solusinya adalah Itu kan sakit Dan sakit juga Salah satu daripada Sembilan yang Boleh tidak berpuasa Maka silakan Jangan berpuasa Itu ada udur Syukur-syukur Dicoba dulu Siapa tahu Sanggup Sanggup-sanggup Dengan Dengan Alasan berpuasa ini Insya Allah Bisa disembuhkan Asmanya Amin Kalau tidak sanggup Tidak bisa berpisah Dengan inhaler Maka Keringan dari Allah Tidak perlu berpuasa Ya mungkin dikodok Karena jatuhnya sakit Tapi kalau setiap tahun Tidak ada kesempatan Untuk sembuh Jatuhnya malah Vidya Nah itu Hukum uniknya disini Memang Kalau Bu Yahya Menghukumi inhaler itu Batalkan puasa Wallahualam disawab Silakan ambil Opsi yang mana Puas sama firanda Tidak membatalkan Puasa Bu Yahya Yang membatalkan puasa Rahmat Perbedaan adalah rahmat Maknanya adalah Kita bisa memilih Mana yang ringan Yang mudah bagi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!